Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, Pajar Desira, saat ditemui di Gedung Rumah Banjar menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga terkait soal renovasi Stadion 17 Mei Banjarmasin. Tak hanya akan memperbaiki fasilitas Stadion 17 Mei, pemerintah provinsi juga akan memperbaiki berbagai venue olahraga yang dimiliki, minimal memenuhi standar nasional. Hal itu juga untuk menyambut Pekan Olahraga Nasional 2024. Terkait Stadion 17 Mei Banjarmasin, pihaknya akan melakukan perencanaan terlebih dahulu, setelah itu baru dapat mengetahui anggaran yang disiapkan untuk renovasi Stadion tersebut. Sementara itu sekarang belum mudah. Yang ada itu memang baru mencoba untuk merehabilitasi atau perbaikan, itu kan memerlukan desain. Kita akan mulai dengan perencanaan, perencanaannya digambar dulu, baru kemudian setelah itu didapat beberapa biayanya, itu biayanya sudah boleh ditanggir. Biayanya, rasanya sudah ada perencanaannya. Wacana renovasi Stadion 17 Mei ini dihembuskan Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan, karena banyak mendapat masukan dari masyarakat, mengingat keberadaannya dianggap sudah tidak layak untuk Liga 1 yang dipakai Barito Putra. Mahyuni, Banjar TV